Halo guys Selamat siang semuanya Sesuai janji Siang ini saya Kita coba ya Kita coba Uji dengar DSP 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 yang Saya buat Dengan menggunakan IC Eko repeater murah PT2399 Masing-masing Satu IC Ini stereo Jadi ada dua IC Ini unit ini akan saya Biasa Saya pasang di Customer yang power mobilnya Membutuhkan DSP katanya Jadi Versi unit Yang kemarin Disitu ada Ada dua Ada empat Trimport Yang fungsinya itu Sebagai Sebagai Level untuk Sinyal masuk ke ICPT Dan kemudian Satu lagi Untuk gain Dari PT itu sendiri Disini Disini sudah tidak nampak lagi Trimport Trimport itu Karena sudah saya Ganti Dengan Resistor Jadi Modul ini juga Bukan untuk Disetel-setel Jadi Sudah fix Pemasangannya Baik Sinyal masuknya itu Kecil Ataupun Sinyal masuknya Diperbesar Ya Itu Tidak ada masalah Jadi Pemasangannya ini Setelah Bagian Tone control Di power itu Setelah Tone control Jadi Sekaligus Ini bisa Menghindarkan Terjadinya Salah Setel Itu Seringkali Kalau di power Mobil itu Untuk channel Vokalnya Itu kan Ada Setelan Flat Kemudian Ada HPF Nah Ketika Level Disetel Tinggi Dan Setelan Switch Terletak Pada HPF Tidak Sengaja Itu Digeser Ke Posisi Flat Maka Nantinya Biasanya Itu Sinyal Bass Itu kan Besar Masuk Biasanya Merusak Speaker Ya Nah Jadi Ini Kerjanya Ada Bass Ada Bass Ada Low Tapi Hanya Sedikit Jadi Sekalian Ini Kalau Dipasang Di power Fungsinya Sebagai Katakan Layar Sekaligus Mengamankan Jadi HPF HPF Pada Power Itu Masih Berfungsi HPF Berfungsi Cuma Ketika Salah Setel Misalnya Tergeser Ke Flat Itu Tidak Akan Membahayakan Karena Kinerjanya Ini Sudah Memfilter Sekalian Bass Yang Terlalu Kuat Jadi Udah Trimputnya Udah Saya Ganti Dengan Resistor Kemudian Disini Ada Kabel Audio Ini Yang Sepasang Langsung Ke Amplifier B-Arm Jadi Ini Amplifier B-Arm Yang Saya Pakai Selama Ini Tidak Ada Setelan Tone Control Cuma Ada Level Di sini Level Amplifier Bass Di sini Level Amplifier Vokal Jadi Ini Maaf Guys Bising Di sini Soalnya Jalanan Itu Jaraknya Cuma 3 meter Itu Jalan Lintas Sumatera Jadi 24 jam Bising Oke Jadi Di sini Versinya Konfigurasi 2.1 Kata orang Itu 2.1 Kalau saya Menyebutnya B-Arm Jadi Ini laptop Sudah saya Siapkan Lagu Laptop ini Sendiri Tidak Menggunakan Equalizer Saya Off Semua Dari Bawaan Apa Namanya Windows Audionya Itu Flat Semua Saya Menggunakan Player Gom Juga Flat Tidak ada Equalisasi Tidak ada Ton Control Langsung Di sini Kabel Langsung Kesini Ini Sebetulnya Ini Kesini Cuman Muter Muter Dulu Kesana Nah Ini Langsung Baru Kesini Jadi Ini Ada Peralatan Ini Catu Daya Untuk Kerja Saya Jadi Ini Macam Macam Ini Switching Switching Amper Amper Nya Kecil Tapi Super Low Noise Disini Ada Pekerjaan Saya Disini Tidak Usah Diperhatikan Pekerjaan Saya Yang Lain Pokoknya Disini Sudah Saya Sudah Kita Siapkan Ini Tidak Saya Monitor Pake Osiloscope Tidak Perlu Disini Sudah Saya Siapkan Switch Switch Ini Apabila Dipencet Koneksi Ke input DSP Ini Dan Dia Bekerja Sinyalnya Out Langsung Menuju BAM Apabila Saya Lepas Itu Inputnya Langsung Bypass Tanpa Melewati DSP Jadi Ini Gunanya Supaya Kita Bisa Secara Langsung Mendengarkan Perbedaan Bagaimana DSP Ini Bekerja Jadi Nanti Disana Kita Ini Mouse Yang Saya Pakai Bluetooth Yang Menuju Ke Sana Jadi Nanti Di Apa Namanya Di Nanti Kita Akan Menguji Beberapa Lagu Masing Masing Lagu Itu Stepnya Adalah Tanpa DSP Tanpa DSP Kemudian Step Kedua Menggunakan DSP Ini Kemudian Step Ketiga Lagu Yang Sama Juga Kita Pakai Sebagian Sebagian Nanti Disana Itu Bisa Dilihat Disini Kalau Di Hide Disitu Nampak Disini Ada Kelihatan Itu Ada Program DFX Ya Itu DSP Yang Ada Tertanam Di Laptop Saya Ini Posisinya Kalau Lampunya Merah Ini Kondisinya Off Nah Kalau Saya Pencet Itu Nyala Itu On Ya Jadi Kita Off Kembali DFX Is Off Katanya Ya Oke Sekarang Kita Keluarkan Lagi Gambarnya Nah Kita Album Ini Kita Coba Dulu DJ Kantik Ya Nah Ini Saya Mau Cerita Sedikit Lagu DJ Kantik Ini Saya Sengaja Pilih Mudah Mudahan Tidak Dicekal Oleh Pihak Youtube Ya Disana Semua Lagu Lagu Itu Sudah Saya Sortir Sepertinya Tidak Dicekal Jadi Ngomong-ngomong Soal Channel Youtube Saya Selama 15 tahun Ini Kan Bukan Berupa Tutorial Jadi Memang Saya Deskripsikan Jelas Bukan Tutorial Ya Jadi Gunanya Itu Untuk Membackup Rencana Produk Produk Saya Untuk Membackup Aktifitas Saya Jadi Belakangan Sudah Sekitar Dua Minggu Channel Youtube Saya Itu Saya Pikir-pikir Tidak Ada Salahnya Jika Saya Monet Ya Jadi Sudah Saya Monet Dan Saya Bertekad Untuk Ikut Serta Mencerdaskan Bangsa Saya Sendiri Ya Dengan Ilmu-ilmu Hasil Riset Saya Yang Autentik Ya Jadi Saya Bukan Reseller Saya Bukan Endorser Saya Bukan Reseller Menjual Produk Orang Lain Atau Mengiklankan Produk Orang Lain Tidak Jadi Channel Saya Ini Kedepannya Dan Selama Ini Juga Tidak Ada Mengetengahkan Brand Tertentu Saya Tidak Ada Membahas Brand Tertentu Ya Memang Semata-mata Untuk Mencerahkan Yang Namanya Ilmu Secara Autentik Pencerahan Saya Terkait Dengan Autentik Eksperimen Dan Keseharian Saya Selama Ya Umur Saya Sudah Hampir 60 Ya 70 Persen Usia Saya Habis Untuk Elektronik Banyak Yang Sampai Kakek-kakek Menggeluti Bidang Elektronik Banyak Jumlahnya Ribuan Bahkan Mungkin Beberapa Juta Di Indonesia Namun Saya Yakin Mereka Bergelut Tidak Atas Nama Riset Tahun 85 Saya Beralih Ke Frekuensi Rendah Audiosystem Dengan Judul Riset Mencari Teknik Yang Belum Ada Di Dunia Itu Tahun 85 Sebelumnya Saya Bermain Frekuensi Radio Saya Bermain Pemancar FM Saya Bermain Frekuensi Radar 83 Saya Sempat Membuat Receiver Downlink Parabola Indonesia Masa itu Belum Membuat Belum Merakit Jadi Merakit Dengan Merancang Itu Beda Di Channel Saya Ini Kedepannya Akan Berusaha Meluruskan Istilah Istilah Agar Tidak Rancu Di Masyarakat Jadi Banyak Istilah Ada Puluhan Dan Nantinya Tutorial Saya Akan Beda Sendiri Dari Yang Lain Lain Saya Tidak Menjelek Jelekkan Produk Orang Lain Atas Nama Produk Itu Sendiri Saya Murni Berbicara Membuat Konten Konten Atas Dasar Teknikal Dan Pengalaman Jadi Kalau Bahasa Saya Atau Demonstrasi Demonstrasi Yang Saya Lakukan Rasanya Ada Pihak Pihak Tertentu Yang Merasa Tidak Nyaman Saya Meminta Maaf Tidak Ada Maksud Untuk Menjatuhkan Siapapun Saya Hanya Ingin Bangsa Saya Tau Kebenaran Saya Tidak Ingin Berbahasa Seperti Endorser Atau Juru Iklan Yang Tujuannya Mencari Keuntungan Dari Suatu Produk Yang Di Iklankannya Nah Itu Kalau Dalam Bahasa Iklan Marketingnya Itu Kan Hal Baik Atau Sisi Baik Saja Yang Dibicarakan Bahkan Kalau Perlu Di Di Ada Adakan Jadi Terkadang Seringkali Seringkali Produk Lokal Seringkali Kemampuan Yang Tidak Ada Di Ada Adakan Jadi Sudahlah Jadi Artinya Begini Saya Kedepannya Murni Berbicara Atas Ilmu Pengetahuan Murni Atas Teknikal Murni Atas Praktikal Ngomong Ngomong Soal Reset Saya Sudah Alhamdulillah Sudah Memiliki Tiga Prinsipal Teknik Tahun 2000 Saya Rumuskan Versi Analog Untuk Kompresor Dan Limiter Serta Noise Gate Itu Dua Judul Teknik Yang Kebanggaan Dolby Laboratories Amerika Sampai Sekarang Itu Sampai Sekarang Semua Fabrikan Sound Sistem Di Jepang Yang Terkenal Tanpa Terkecuali Menyewa Lisensi Kepada Dolby Sampai Sekarang Dua Judul Nah Nanti Dimana Letaknya Kenapa Saya Berani Mengatakan Demikian Ada Sejarahnya Nanti Di lain Kesempatan Ada Saya Buat Konten Konten Terkait Dengan Mutu Produk Terkait Dengan Nilai Rupiah Harga Jual Terkait Dengan Pajak Produksi Terkait Dengan Prosperity Marketing Global Jadi Saya Karena Basic Saya Riset Memang Memang Sejak Awal Sejak Muda Dulu 35 Tahun Yang Lalu Saya Sudah Mendalami Strategi Strategi Tersebut Termasuk Perpajakan Termasuk Etika Persyaratan Kualitas Bagaimana Di Eropa Bagaimana Ya Nah Nanti Di lain Kesempatan Saya Akan Membuat Topik Topik Seperti Misalnya IC Of M Ya Saya Sebetulnya 15 tahun Di Facebook Ya Itu ada Lima Grup Pencerahan Saya Tiga Berupa Page Halaman Itu Setiap Kali Saya Posting Gak Ada Yang Like Gak Bapa Gak Bagi Saya Gak Bapa Tapi Saya Sebagai Admin Dengan 10 Akun Facebook Yang Sama Ya Artinya Akun Saya Itu Beda Beda Tapi Jati Dirinya Sama Semua Terkait Semua Jelas Semua Itu Kami Akun Akun Saya Itu Tahu Sebagai Admin Itu Tahu Berapa Orang Satu Jam Dua Jam Setelah Diposting Suatu Postingan Berapa Ratus Yang View Ya Itu Sebagai Admin Tahu Tapi Gak Satupun Yang Like Mungkin Karena Tradisi Karena Kondisi Bahasa Saya Itu Terdengar Sombong Terdengar Sok Tahu Padahal Saya Gak Ada Maksud Untuk Menyombongkan Diri Biasa Sudah Sering Saya Jelaskan Bahwa Gaya Saya Itu Biasa Kalau Kami Sesama Engineer Di Global Ya Biasa Gak Ada Masalah Jadi Yang Sering Mempermasalahkan Itu Justru Bangsa Saya Sendiri Yang Hawasannya Itu Gak Nyampe Gitu Jadi Kelas Kelas Jenjang 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 Kedua Itu Tidak Nyampe Sementara Saya Dan Gaya Saya Itu Berbicara Teknikal Untuk Jenjang Yang 12 Jadi Memang Memang Sulit Untuk Dijelaskan Tapi Sudahlah Sekarang Niat Baik Saya Karena Saya Memiliki Banyak Sekali Trik Trik Yang Prospek Artinya Prospek Prosperity Ada Keuntungan Market Ada Silahkan Bagi Yang Berminat Untuk Mendalami Apa Itu Tentang Komponen Apa Itu Tentang Bagaimana Merancang Skema Sendiri Nanti Akan Saya Berikan Saya Sudah Lama Berikan Sudah Dua Tahun Saya Berikan Di Grup Ripat Saya Anggotanya Tidak Banyak Cuma Sekitar 50 Orang Maaf Bicara Bukan Saya Merendahkan Kawan Kawan Semua Di Sana Sejak Awal Saya Meminta Untuk Rajin Praktik Namun Mereka Cuma Hobi Iseng Akhirnya Membley Semua Membley Semua Jadi Tradisi Rakit Merakit Itu Sudah Saya Baca Di Negeri Ini Sejak Tahun 75 Sejak Jaman Dulu Ada Kit Tulus Di Jawa Barat Ada Binatronika Saya Berteman Dengan Orang Orang Itu Kebetulan Saya Di Bandung Jaman Zaman Tahun 85 Jadi Tradisinya Itu Mereka Mereka Mengatakan Bahwa Merakit Dengan Patron Menjiplak Skema Orang Itu Sudah Mereka Katakan Sebagai Merancang Ini Yang Mau Saya Luruskan Jadi Kalau Yang Namanya Merancang Itu Seperti Arsitek Seorang Arsitek Itu Kalau Merancang Suatu Gambar Bangunan Itu Dia Mulai Dari Nol Dari Kertas Kosong Bahannya Apa Kekuatannya Bagaimana Konstruksinya Bagaimana Dia Sendiri Yang Menentukan Dia Sendiri Yang Menghitung Itu Layak Disebut Merancang Mendesain Kalau Bekerja Dengan Skema Jiplakan Atau Skema Milih Orang Lain Itu Tidak Layak Disebut Sebagai Merancang Nah Ini Istilahnya Jadi Disini Kita Lihat Speaker Ini Speaker Semuanya Diberi Oleh Orang Ini Saya Minta Di Variasi Teman Di Kota Bukit Tinggi Ini Berlainan Ya Merek Awalnya Disini Saya Buat Box Saya Belikan Speaker Baru Merek Pegasus Ternyata Pegasus Itu Jebol Satu Demi Satu Jebol Ketika Power B-arm Saya Ini Yang Bagian Vokal Tendangannya Mencapai 40 Volt Sekitar 2,5 Kali Tendangan Power Mobil 4 Channel Jadi Jebol Pegasus Dan Satu Lagi Ada Saya Temukan Pegasus Itu Nanti Saya Bikin Konten Mengenai Karakteristik FO Daripada Speaker Kaitannya FO Dengan Bahan Magnet Magnet Biasa Magnet Alnico Nanti Nanti Kita Bahas Ada Konten Konten Tersendiri Nanti Karena Kalau Enggak Mungkin Saya Membahas Puluhan Bahkan Ratusan Parameter Parameter Dalam Satu Konten Nah Ini Speakernya Hadapnya Kan Memang Sengaja Satu Saya Hadapkan Ke Meja Kerja Saya Jadi Agar Gunanya Kalau Saya Membuat Pre-Amic Saya Bisa Memonitor Secara Live Bagaimana Kualitasnya Jadi Ini Sengaja Saya Hadapkan Berbeda Satu Saya Hadap Ke Jalan Dan Sini Ada Speaker Bass Ini Ini Diberi Orang Ini Dulu Ini Yang Satu Malah Saya Ganti Rubber Edge Spoon Yang Di Pinggir Itu Karena Udah Bolong Udah Enggak Bagus Kemudian Dia Berdebu Lengket Udah Lengket Saya Bersihkan Ternyata Spoon Masih Baik Justru Kinerjanya Lebih Kualitas Daripada Pegasus Jadi Artikulasi Di Sekitar 150 H Sampai 180 H Pegasus Itu Ada Ada Bantingan Bantingan Tertangkap Oleh Siloskop Mengganggu Ketika Saya Putar Lagu Rekaman Audio Pil Itu Sangat Tidak Nyaman Kalau Ini Enggak Dia Bagus Ini Bagus Sangat Bagus Dan Dia Lebih Tahan Padahal Ini Maknanya Kecil Yang Satu Ini Klasik Yang Satu ADS ADS Nah Ini Pegasus Ini Bisa Dengan Power Saya Itu Kan Yang Sudah Di Beri Filter Low Bass Boosted Andalan Saya Itu Ini Bisa Main Sampai Maju Mudur 4 cm Ada Sub Ada 20 Hz Sampai 35 Hz Ada Ya Karena Memang Filter Low Bass Boosted Itu Saya Rancang Nanti Saya Jelaskan Ada Konten Tersendiri Apa Apa Itu Yang Saya Kan 4 tahun Yang Lalu Jasa Modifikasi Power Power Se Indonesia Secara Online Nah Itu Andalan Saya Belakangan Sejak Corona Saya Stop Saya Stop Pasang Iklan Jauh Jauh Dan Dari Sulawesi Jawa Timur Juga Pasarannya Juga Ikut Stop Jadi Ini Pegasus Yang Bisa Main Sampai 4 cm Ini Kalau Sup Tapi Kalau Ketika Dentum Dia Cuma Main 2 cm Karena Memang Sering Saya Jelaskan Di Facebook Apa Itu Dentum 60 Hz Apa Itu Sup Bass Ya Sup Bass Itu Nyaris Itu Nggak Ada Bunyi Yang Ada Itu Getaran Getaran Yang Dihasilkan Dari Pompa Angin Pompa Angin Jadi Kalau Daunnya Enggak Kerak Itu Enggak Bakalan Ada Sup Nya Itu Enggak Bakalan Ada Kalau Daunnya Cuma Dentum Dentum Manya Karena Dia Kalau Wooper Itu Mainnya Kalau Dentum Walaupun Wooper Untuk Lapangan Yang Gedenya Itu Sampai 22 Inci Atau 24 Inci Itu Geraknya Cuma Sedikit Itu Karena Memang Dia Enggak Ada Sup Disitu Yang Ada Itu Bass 60 Sampai Bass 80 Oke Guys Ini Sudah Saya Siapkan Lagu Ya Kita Awali Dengan Lagu DJ Kantik Oke Ijinkan Saya Ngerokok Dulu Ya Ini Saya Rokok Tembako Ini Di Gulung Sendiri Sudah 10 tahun Ya Guys Mungkin Lebih Kalau Gak Salah Aduh Oke Jadi Jadi Disini Saya Pilih Lagu Untuk Pertama DJ Kantik Lagu DJ Kantik Ini Judulnya Cool Bisa Dicari Di Internet Judulnya Cool K U L Itu Dia Punya Intro Ya Dinamika Perkusinya Itu Sekalian Dengan Ada Disitu Bunyi Trompet Ya Itu Sangat Tinggi Dinamikanya Jadi Kalau Dimainkan Di DSP Rakitan Biasanya Itu Ada Ada Anak Anaknya Itu Anak Pantulan Pantulan Disini Nanti Boleh Dibuktikan DSP Yang Kita Puji Ini Apakah Ada Pantulannya Nanti Kita Bandingkan Juga Dengan DFX Ya Oke Sekarang Kondisinya Off Semua Ini Kondisinya Off Juga Saya Lepas Ya Di Sana Tadi Juga Off Ya Jadi Ini Kondisinya Flat Ya Kita Dengarkan Bagaimana Bunyinya Oke Guys Kita Start Kita Ulang Dari Awal Lagunya Ini DJ Kantik Gini Nibu 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 Asli Asli Ini Guys